Bapak Ibu, Selamat malam Bapak Ibu, Selamat sekalian, Selamat malam, Selamat malam. Selamat malam, saya FNI. Saya bekerja sebagai dokter, 30 tahun. Saya di sini ingin menyampaikan kenapa, yang pertama, kenapa saya sampai ikut di Seminar Logidologi. Yang kedua, kejadian selama mengikuti Seminar ini, ada beberapa penyakit yang saya rasakan sudah sebutkan. Yang ketiga, saya sama kakak hari ini, merangkati hati saya yang mengalami strok, sudah 2 tahun. Tapi saya mulai yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat saya ini sakit tak ada. Tidak! 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 Justru saya di sini karena saya sakit. Karena saya sakit. 2 tahun yang lalu, pada Puan Parwad, saya makan sehari-hari dalam kondisi sehat. Suatu ketika saya malu tidur, gosok tidur Saya ada lebih, saya menikahkan warnanya hitam Saya dikirim makanan yang tadi malam saya makan keluar Ternyata besok paginya terjadi lagi Sampai 3 kali setelah gosok tidur Ternyata rabiolognya mengatakan bahwa saya menderita Ada suatu umur baru fitnastase Kalian diri, fitnastase itu artinya ada suatu umur ganas di suatu tempat Yang menjalankan ketua pagi saya Sejak dari itu, saya konsultasi dengan dokter penganu, dokter penyelupi Saya periksa mulai dari hukum kaki, satu hukum kaki Saya periksa penyelupi Tumor agar saya di USG, enoskopi Di pilihan khusus bersama juga Di scan tapi dimasukin obat Untuk melihat bahwa kalau saya ada umur ganas Obat itu akan terangkat di umur itu Maka teman-teman akan terlihat Ternyata Invencekan Dan juga secara di biopsi Di biopsi Umurnya kecil-kecil Seperti Bulgur mutiara itu Tersepat di Bagian bapak alu kanan Semakin Di biopsi Dikansap Hasilnya Tidak didapatkan Tumor primernya Akhirnya saya dikhususkan sebagai Carcinoma Of Unlearned Medicine Jadi sepatnya negatif alu Dan dibutuskan oleh kota Pada waktu itu Bersok saya harus Bioterapi Jadi pada satu titik Saya di bursi tangan jalan Saya suka mangkuk Saya akan tinggalkan Tapi rupanya Tuhan Memberikan jalan yang lain Hari itu Saya pikirkan oleh teman Dari Jerman Dari Erosport University Dia seorang Apri Onkologi Tapi Ehm Ini Dengan perbebatan Cina Saya di Tenggul Kamu pulang Rancor kemalang Jangan di Tenggul Besok saya akan jelasan Ternyata Ternyata Benar saya ulang Saya tidak jadi Tegu Karena mumpah saya jadi Tegu Mungkin Hari ini Saya tidak seperti sekarang Terima kasih Tenggul 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 hasilnya itu jadatannya. Nah, berikut kamu bingung pertama sampai ke tengah, bahkan selesai tubuh yang matikan lagi. Teguh saya, kondisi yang ada, omak rambut koron-koron. Jadi yang berasa, kalau kamu maaf, ini adalah pengobatan sinar. Pengobatan sinar itu intinya, saya serba untuk kita tidak dimatikan, tapi mengifatkan, sinar diifatkan. Kehidupan, aku untung, saya serba, salah satunya itu kreditasi. Kreditasi yang membawa saya sampai hari ini, datang ke sini. Dan amakan seologieCOI tableCOK bahkan ke khususia kutubabaya wanambat ini lama agибо dan gua tak baik-seiksih ini tangani sama biaya juga manata-semimanya yang gagal. K油 modelnya's yang nakal, pegawanya untukkah-semimanya kapal ber Vuong-semimanya. Jadi apa yang militaese, orang kutubah changing, oh, Allah menurut kamu wang-semimanya. Dan Đ reinforced ini, bertahun-semimanya itu yang penting berdidd Φdal. Saya tinggalkan saya, orang mati itu bukan hanya karena saya. Orang saya berpunyai, kalau tidak bisa mati, tapi saya tidak berpunyai. Kalau tidak, kalau tidak, saya berpunyai, saya tidak berpunyai. Akhirnya saya tidak berpunyai, akhirnya saya akan berpunyai, saya akan berpunyai, saya akan berpunyai, berpunyai, saya akan berpunyai dari sinar. Saya berhubungan dengan dia, langsung saja kita akan berhubungan dengan dia, dan saya akan berhubungan dengan dia, kemudian kebetulan, saya akan mengadakan meditasi. Pada waktu itu saya ditawari, saya akan mendapat meditasi. Saya akan melakukan meditasi, saya akan melakukan meditasi. Lalu dia bata. Lalu dia cinda diaPor Thaah. 다음에 memberikan sebagai coach kamu dan perlotai paci dengan sirroll dia communicate. Lalu dia diaр種 Anda, untuk memberikan kawo Churuhuh. Mungkin mereka melatinya dengan terbersih ya Dhanui chaîne, untuk berdoa juhayungерб Nonaya doi, Bagaimana bisa sembuh? Saya yang saya rasakan. Setelah saya mengikuti lebitansi ini, akan saya jadi sepia. Saya merasakan kubah ini, tapi saya sudah sepia. Dan tidak dikaksikan kita yang terkenal dari sekarang tadi. Saya ikut kebunan daya macam gimana? Saya ikut. Biar untuk orang lain, meditasi yang dikasih. Ternyata, alfa-lfa-lfa. Dengan meditasi, meditasi yang benar. Saya merasakan setiap meditasi semakin malah. Meditasi badan saya itu merasa segar. Saya berjalan kembali sampai 11.00, sampai 12.00, non-stop, tidak berkembang. Dan saya terakhir. Terakhir, saya sediskan bulan jadual. Tumor saya ini masih ada. Tetapi tidak berkembang sama seperti dua tahun yang lalu. Jadi, saya semakin lagi. Bahwa dalam meditasi, paling tidak saya bisa menggabat kegabatan sama saya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sekarang ini sedang mengikuti seminar Pongkidologi. Di mana kita ada meditasi. Ya. Pongkidologi yang kalau tidak terkolok, tidak dikasih. Sama ini ya. Beda dengan pisau. Pisau itu kan selalu kita pake. Lama-lama, tuntun. Tetapi ini, sama yang yang selalu kita pake. Itu semakin kebanyakan. jadi saya sarankan Bapak Ibu dan Incaanku percayalah bahwa di hidup kita bisa menyembuhkan kemarin Bu B beberapa hari menceritakan beberapa penyakit bisa sembuh bahkan bahan-bahan yang bukan manusia, bukan bahan-bahan itu bahan-bahan yang bukan manusia seperti itu ya di dalam dalam dengan satu perahuan agar selang3 hari kalian Hari ini saya mulai ikut Jadi nyalakan Nyalakan di sini Karena saya belum nyalakan Saya berdiri Di jalan di sini Posisi diam Terlalu lama Akhirnya Kompong saya Sebelah kiri ini sakit Sakit Kebetulan juga Sampai Terlalu 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 Dan Buku Terlalu Apapah, apapah telah menyebabkan sudah berkembang kecuali, itu sangat keren. Jika tidak mempunyai yakin, kita tidak menanggungkan saya. Yang tersebut, tersebut, saya tidak menanggungkan saya. Yang tersebut, saya ingin menanggung saya kepada saya dengan Bapak. dia 15 tahun dia sudah berada di pantai dia tempat di pantai supaya jen nuestra malam dia 10 tahun dan tidak akan susah gak bahwa kilang tidak akan dan pun legerai, Tuhan yang masih beda, dan juga tidak membuat cek. Dan ini kan terlalu kembangkan anggap, dan kuat lalu ke depan, dan belok ke depan ke depan, dan kembang ke depan ke depan. Dan pengepunasan ke depan ke depan, untuk luar keluarga ke depan. Dan di depan ke depan, Hari ini tempat kita suara, saya terapi, miraknya setengah jam, sorenya saya terapi lagi, pada terapi yang ketiga, akhirnya ini kembali. Ini tadi sebelum berdekat saya foto, mungkin ada yang saya percaya, fotonya ini bisa dihidap, biar tidak akan menghidap ini sedikit saja. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah menonton, terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah menonton, terima kasih telah menonton. Jadi, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian generasi. Ya, ini dari Wielsel, mau minta Pak, mungkin bisa dibuka gambarnya Pak, jadi katanya tadi ada rekamannya Pak, jadi mohon bisa ditujukan buat kita semua. Ya, kita mau nantikan sama-sama, ini untuk menguatkan testimoni atau sharing yang sudah dibagikan oleh Bapak Effendi ya. Oke, bisa kita tolong ke kamera yang besar, supaya kita juga bisa lihat semuanya di layar yang ada di ruangan ini, di tanda-tanda kiri. Ya, kita mau lanjutkan sama-sama. Masuk waktu itu putar lagi Pak? Ya, kita putar lagi. Kasih bardzo banyak, kita mau lanjutkan sama-sama. Masuk waktu itu putar lagi Pak? Masuk waktu itu putar lagi. Ya. Ya, nggak butar lagi. Ya. Tadi kita semua sudah dengar bahwa adik beliau sudah 2 tahun setelah kena seruk, kaki tangan gak bisa gerak. Ternyata baru terapi entah berapa satu atau dua atau tiga kali, menurut sudah bisa reaksi, sudah bisa tendang, sudah bisa gerak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan yang saya heran mungkin dengan si ini ya, yang tadinya gak bisa bergerak, langsung bisa bergerak. Ini yang saya heran. Secara medis, saya sebagai dokter gak pernah terlihat orang stroke di terapi dengan fisioterapi sekali bisa bergantung bahan yang besar. Terima kasih. 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 Terima kasih.